Halo teman-teman, welcome or welcome back to my YouTube channel, Live Passionately with Flora Welcome to teman-teman yang baru pertama kali datang ke channelku Maka nama ku Flora, aku aslinya dari Jakarta tapi sekarang aku tinggal di Bali Aku adalah freelance graphic designer dan illustrator Dan aku juga suka nulis lagu dan nge-cover lagu di YouTube Selain itu, aku juga akan mulai nambahin konten yang akan bisa membantu teman-teman Untuk hidup sesuai dengan passion kalian Live Passionately Nah aku sendiri hari ini ingin ngebagiin sebuah topik yang dekat banget buat hati aku Yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri Nah aku sendiri dulu itu orangnya gak percaya diri sama sekali Waktu aku masih kecil aku tuh overweight jadi aku gak gendut banget Tapi aku chubby gitu dibanding sama saudara-saudaraku yang lain sehingga aku selalu dibilang gendut Dan nama panggilan aku tuh selalu dibilang gendut Dan nama panggilan aku tuh selalu dibilang gendut Nah itu tuh yang suka membuat aku merasa Gak pede karena bentuk badanku Terus disamping itu aku tuh juga lahir dari keluarga broken home Kecis artinya nama sama panggilan dari aku kecil Sehingga aku tuh selalu ngerasa kayak I don't belong anywhere Ibuku juga pergikan dari aku kecil Jadi aku gak pernah bener-bener punya orang yang ngeyakinin aku kalau aku tuh berharga Sehingga aku tuh anaknya jadi pemalu sebenernya Jadi kalau misalnya aku pun show up di depan orang lain Aku berusaha untuk menutupi sebagian dari diriku Aku gak pernah bener-bener bisa jadi diriku apa adanya Aku gak pernah bener-bener bisa speak my mind Karena aku ngerasa aku gak layak Aku gak cukup baik Aku tuh beda dibanding anak-anak lain Aku gak punya orang tua Maksudnya aku gak punya ibu Maksudnya aku ditinggal sama ibuku Terus Pas aku sekolah itu sama temen-temenku Aku sih gak dibully Kayaknya kehidupanku sama temen-temenku it's fine lah Cuman aku lebih deket sama temen-temen yang Oh gini nih Jadi aku kan di sekolah tuh sukanya gabungnya sama W2SD atau SMP tuh suka gabungnya sama anak-anak yang nerd gitu kan Terus kayak suka hal-hal yang di depan masyarakat umumnya tuh dianggap weird gitu misalnya aku sukanya kan anime sama manga terus kayak Jadi cara bicaranya itu juga ke Jepang-Jepangan gitu Keluarga aku tuh gak ngerti sama sekali Jadi aku sering bilang Eh freak Eh weird gitu Itulah yang akhirnya membuat aku kayak ngerasa Oh kalau aku suka kayak gini tuh weird ya Kalau aku suka kayak gini tuh freak ya Akhirnya aku cenderung untuk diem aja Jadi aku sesuka nginpen Aku gak suka nunjukin apa yang bener-bener aku suka Karena aku gak mau di judge sama orang lain Kayak gitu Bahkan kayak sampai aku lumayan gede Aku suka K-pop Aku suka K-drama Tapi aku tahu banyak orang yang suka look down atau meremehkan orang-orang yang sukanya kayak gitu Nah itu jadi ngebuat aku kayak gak pernah bener-bener nge-expresiin apa yang bener-bener aku suka Sampai akhirnya akhir-akhir ini setelah aku makin lama makin dewasa aku tinggal sendiri Terus aku punya lingkungan baru Akhirnya aku bisa merasa kayak lebih percaya diri untuk jadi diriku sendiri Dan itu bukan ada lingkungan aja ya tapi justru dari dalam diriku sendiri Nah oleh karena itu aku pengen ngebagiin ke temen-temen Apa aja sih yang ngerubah aku dari anak yang selalu menyimpan semua di dalam Gak pernah bener-bener nge-expresikan diriku sendiri Jadi selalu takut untuk menunjukkan diriku Show up what I can do Itu sampai aku akhirnya akhir-akhir ini makin percaya diri sama diriku sendiri Dan aku akhirnya bisa ngelakuin apa yang bener-bener aku mau Dan gak dengerin orang lain Dan gak berharap juga sama support dari luar Kalau ada yang support aku seneng banget Tapi kalau enggak pun aku tetap akan lakuin apa yang aku mau lakuin Karena aku memang enjoy the process Misalnya aku suka nyanyi, aku suka nulis lagu, aku suka cover lagu K-pop Aku suka sharing seperti ini Kayak gitu temen-temen Jadi semoga apa yang aku bagiin ini bakal bermanfaat Dan kalau temen-temen pengen nge-support aku Untuk bisa ngelakuin apa yang saat ini aku lakuin Dan membagikan konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat juga buat temen-temen Temen-temen bisa melakukannya dengan subscribe di channel ku kuara Marcella Dan aku juga punya satu channel lagi yaitu Rise Project Indonesia yang isinya lebih ke mental health Tapi itu lagi lumayan aku pause dulu saat ini karena aku lagi pengen ngebangun channel ku yang gini Jadi channel ku ini belum mencapai seribu Which is berarti aku belum bisa jadi youtube partner Kalau temen-temen mau bantu aku untuk mencapai seribu Supaya aku bisa mulai mendapatkan support balik dari iklan Dan aku bisa fokus nge-deliver konten-konten buat temen-temen Dan sekarang let's aku bagiin aja ya Yang pertama kali yang aku lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Itu adalah aku memfokuskan diri untuk mengenali diriku sendiri Jadi aku bener-bener menginvestasikan waktuku itu untuk menghabiskan waktu dengan diriku sendiri Dan bertanya ke diriku sendiri kayak berefleksi dan menenung gitu Jadi aku gak terlalu banyak keluar ketemu sama temen-temen Dan aku gak, I don't go out a lot Atau kalo misapun aku go out itu aku pilih acara event yang emang bener-bener I really want to go and I think aku bakal bisa dapetin satu benefit dari situ Dan aku juga untuk sementara kayak sama temen-temenku yang paling deket aja Dan karena kita juga lagi musim corona Sebenernya kita jadi punya banyak waktu kan untuk merefleksikan diri ini Jadi pada saat aku spend time with myself itu Aku selalu bertanya sama diriku sendiri Gimana perasaanku saat ini? Terus kamu hari ini kepengennya apa? Terus kayak gitu temen-temen Jadi spend time with ourselves Seperti aku jadi tau sebenernya apa sih yang aku mau sebenernya Terus gimana sih keadaanku sekarang Jadi ibaratnya kalo misalnya dalam Pada saat kita kayak membuat tesis gitu ya Kalo misalnya temen-temen kuliah Kita tuh kalo mau membuat skripsi atau tesis itu Kita akan mengidentifikasi masalah dari tokoh yang kita angkatkan Itu begini juga dengan diri kita sendiri Kita harus mengidentifikasi sebenernya masalah apa sih yang kita punya Terus kita memahami kekuatan dan kekurangan kita Jadi kayak kalo temen-temen tahu SWOT analysis yaitu Strength, weaknesses, opportunity, and threat Itu temen-temen bisa aplikasikan dan tanyakan di dalam diri temen-temen sendiri Jadi kelebihan temen-temen tuh apa sih kekurangan temen-temen tuh apa sih Apa sih yang temen-temen pengen lakukan Tapi selama ini belum temen-temen sempet lakukan Dan dari luar apa sih yang membuat temen-temen tuh anti gini jadi down Jadi temen-temen tahu kondisi diri temen-temen sendiri Karena temen-temen menghabiskan waktu atau men-spam Gak harus minggu ke INS kalian Tapi just make time to know yourself Terus kalo misalnya udah tahu Yaudah terima aja apa adanya Jadi gak usah di judge Misalnya temen-temen masih punya banyak kekurangan Yaudah acknowledge aja inilah kekurangan aku Dan kekurangan itu bisa dirubah jadi opportunity Dimana temen-temen bisa nge-improve kekurangan itu Jadi kalo temen-temen udah tahu kondisi temen-temen Kekurangan kelebihan Kesempatan yang bisa temen-temen lakukan Dan hal-hal apa yang dari luar yang mengganggu temen-temen Nah itu temen-temen bisa membuat strategi Apa yang bisa temen-temen lakukan Untuk mengurangi halangan dari luar Terus mengambil kesempatan yang kurang temen-temen punya Dan temen-temen bisa menonjolkan kekuatan temen-temen Dan meng-improve atau apa sih bahasa Indonesia Pokoknya improving your weaknesses Jadi kelemahannya bisa di improve Dikembangkan gitu ya Oh my god I'm so sorry kalo misalnya aku ngomongnya mix dua bahasa Karena emang dulu aku tinggal di Jakarta Selatan Kan dibilangnya anak nyaksel suka mixing ini ya Mixing language Terus yang ke nomor dua itu adalah Jangan dengerin setiap orang So don't listen to everyone Pilih orang-orang yang emang temen-temen Mau jadi kayak mereka gitu Walaupun temen-temen misalnya Keluarga, temen-temen itu Opini mereka tuh bener loh Dan sebaiknya temen-temen kalo mau Meningkatin kepercayaan diri itu Mengurangi interaksi dengan orang-orang Yang temen-temen udah tau Itu biasanya akan Menurunkan energi temen-temen Atau Judgmental atau apa Kayak gitu Jadi kalo misalnya emang tinggal serumah sama mereka Bisa di stop loh Kayak sorry Aku gak bisa hubungi sekarang Atau kayak Ada yang harus aku lakukan sekarang Sorry aku gak bisa dengerin kamu Seperti itu Jadi Terus masuk aja ke kamar Atau pergi ke luar Tapi kalo misalnya temen-temen tinggal sendiri Dan You can choose Orang yang temen-temen Ada di dalam kehidupan temen-temen Jadi Hati-hati aja Untuk Spend time Waktu sama siapa Karena Seperti Pempatah bilang You will become the average Five people you are surrounding yourself with Atau Bahasa Indonesia nya Kamu akan menjadi Kurang lebih Lima orang Yang kamu kelilingin Jadi Kalo temen-temen dikelilingin sama orang-orang yang negatif Tidak percaya diri Selalu mengkritik dirinya sendiri Selalu mengkritik orang lain Selalu komplain Tentang kondisi dirinya sendiri Dan selalu komplain tentang orang lain Dan tidak berubah-ubah Sebaiknya temen-temen mengurangi intensitas ketemu Dengan orang-orang seperti itu Karena mereka akan menghabiskan energy dan waktu temen-temen Alih-alih Kalo emang temen-temen belum ketemu sama orang yang kira-kira Positif juga bisa menghabiskan energy temen-temen Temen-temen bisa Spend time Di I mean like Dengerin konten yang positif Di Youtube banyak Role model yang sharing knowledge secara gratis Terus Baca buku Atau temenan sama orang-orang social media Just say hi Siapa tau Temen-temen misalnya punya pertanyaan apa yang pengen temen-temen Tau dan Shoot them a message Kalo misalnya gak dibalas juga Jangan sakit hati ya Mungkin orang yang lebih sibuk Itu temen-temen Oh iya Terus sedikit tips Kalo misalnya temen-temen Aku kan memang bilang kayak gini Gak bakal bisa ngelakuin itu Jangan dengerin semua orang Terus Kalo bisa ngurangin intensitas Tapi kalo misalnya Temen-temen udah ngelakuin itu Tetep aja Ada beberapa orang yang Nge-reach temen-temen Dan itu kepikiran Di dalam di Youtube temen-temen Kayak opini mereka Kata-kata mereka Kayak Ah kamu mah Kayak gini Gak bakal bisa Kayak gitu Ngurungin Kayak gitu Nah Temen-temen Mesti Knowledge Emosi temen-temen Terus Tanya ke diri temen-temen Kayak Apa sih yang Ngerasain pas aku Ngedenger Kata-kata itu Terus Emosinya Temen-temen Ngerasain Biar di-release Energy negatifnya Dikuarin Kalo temen-temen sedih Yaudah Aku sedih loh Temen-temen gak harus Bilang ke orangnya Tapi proses sendiri Aku sedih nih Dibilangin kayak gitu Terus Tapi Temen-temen juga Abis mengakui Emosi itu Dan setelah di-resain Temen-temen kasih tau Kediri temen-temen sendiri Self-talknya tuh Yang positif Oh iya Itu kan pendapat mereka Dan Opini orang lain itu Bukan tentang diri Kita biasanya adalah Tentang diri mereka sendiri Jadi Temen-temen memilih Truth Jadi Apa yang mereka Pasti tau ke temen-temen tuh Gak bener loh Atau temen-temen Karena Mereka gak tau Isi ada temen-temen tuh Kayak gimana Mereka Nobody really know us Actually So We are the one Who know ourselves Kita sendiri yang tau diri kita tuh Siapa dan kayak gimana So So Hmm Ya Ijinkan temen-temen Untuk memproses rasa sedih Kalau emang dari luar masih Merasa sedih Tapi setelah itu Temen-temen balikin lagi ke Di temen-temen sendiri Kayak Aku gak kayak Mereka bilang kok They don't know me Gitu Terus Yang ketiga adalah Don't compare yourself with other people Atau jangan membandingkan diri temen-temen dengan orang lain Karena Membandingkan diri ini adalah Kebiasaan yang kita adopsi dari Sebelum kita kan Mungkin orang tua kita Atau temen-temen kita Atau guru kita tuh Suka membanding-bandingkan kita Dengan Temennya Anak orang lain Tetangganya Nah itu Gunanya orang Membanding-bandingkan diri Resultnya adalah Untuk menjatuhkan Orang yang satu Dan meninggikan orang yang lain Itu Membuat dirinya merasa Egonnya tuh Terbantuin Nah sebenernya orang lain Yang suka membanding-bandingkan diri Itu berarti Confidentnya tuh rendah Rasa percaya dirinya tuh rendah Jadi Just know that Gitu Kayak Orang yang membanding-bandingkan diri Itu sebenernya Sedang Membuang waktu Sih Karena dia Membuat alasan Untuk Tidak melakukan sesuatu juga Jadi kadang-kadang Daripada Membuang waktu Dan energi Membanding-bandingkan diri Lebih baik Waktunya itu Difokuskan Untuk Mengevaluasi diri Mengetahui kelebihan Dan kelemahan kita Apa yang bisa kita Improve Apa yang bisa kita Tingkatkan dalam diri kita sendiri Jadi Just stop yourself Kalau temen-temen udah kebiasaan Untuk Banding-bandingkan diri Setiap kali temen-temen Kayak mulai Ngebanding Eh dia Ini ya Aku Kayak gitu Itu stop yourself Kayak Aku lagi ngebanding-bandingkan diri Ini bukan waktu Dan tidak ada manfaatnya sama sekali Buat temen-temen Itu akan Just pull your down Instead of Bring you up Jadi Kalau temen-temen sendiri aja Pengen nge-pull yourself down How can you have the life that you want Gimana caranya temen-temen bisa Mencapai tujuan temen-temen Kalau Temen-temen sendiri Menarik deh Temen-temen sendiri Kan Lebih baik Kita berusaha untuk Menyemangati Jadi bukan Pull yourself down Oke Terus yang keempat adalah Practice Atau Berlatih Jadi Apapun yang temen-temen suka Dan dalam hidup temen-temen Ingin temen-temen Jadikan sebagai Bilyar profesi Temen-temen Semakin Sering temen-temen berlatih Semakin tinggi Kepercayaan diri Kalian Apapun itu Misalnya temen-temen suka Masak Dan temen-temen pengen Jadi chef Dan temen-temen pengen Menghasilkan uang Dari Memasak itu Sebelum Temen-temen akhirnya Jual Mungkin temen-temen Latihan dulu Bikin beberapa Terus Kasih coba ke orang lain Jadi Nanti Kalau misalnya Udah Temen-temen Merasa itu Cukup baik Dan temen-temen udah puas Ehm Dan Temen-temen bisa lebih Dipercaya diri Untuk jual itu keluar Tapi jangan juga Terus-terusan Ehm Mencoba Apa Mencoba memperbaiki lebih baik Mencoba memperbaiki lebih baik Sampai akhirnya Nggak dijual-jual Kayak gitu loh Jadi temen-temen sendiri Temen-temen sendiri yang tahu Sejauh apa Ehm Standar temen-temen Dan temen-temen pengen Membuat produk Atau servicenya seperti apa Misalnya temen-temen suka nyanyi Ya semakin temen-temen sering latihan nyanyi Suaranya Pintu suaranya Juga akan semakin Terbiasa Memproduksi suara Dan lebih tahu Kelemahannya Kekurangannya Atau bisa ditingkatkan Latihan kayak gimana Itu makin lama kan Suaranya jadi makin melatih Dan makin bagus Nah Kalau misalnya semakin bagus Biasanya orang kan Kasih ujian Nah kalau Ujian itu juga bisa Nge-boost Ehm Kepercayaan diri kita Nah intinya Apapun yang terbiasa suka Practice it Over and over Again Si Kai Tau kan Kayak EXO Juga bilang Dari bukunya Outliers Atau Malcolm Radual Kalau misalnya Dia bilang Dia juga baca buku itu Dia bilang Orang yang udah 10.000 jam Mengelakuin sesuatu Hal yang sama-sama Yang sama Terus-terusan Itu tidak mungkin Tidak akan jadi Expert Gitu Dan dia kan bisa jadi Confident Karena dia tahu Apa yang dia lakukan Karena dia Udah pernah Mencobanya Dari berbagai sisi Terus udah tahu Kekurangannya dimana Kelebihannya dimana Jadi Semakin kita Latihan Semakin Confident lah Kita Jadi Practice ya Dan pas practice Gak usah harapin Orang-orang bakal Murji Orang-orang bakal Kalau You know Untuk Menyemangatin Temen-temen Semangatin aja Dari sendiri Karena Ini buat Kita sendiri Kok akhirnya Dapetin keuntungannya Dari kita sendiri Jadi Support dari orang-orang itu Akan jadi Bonus Gitu Nah Terus Yang kelima itu Love yourself Jadi Kalau si Siapa namanya Ada Salah seorang Youtuber Namanya Marissa Pokoknya Namanya Marissa Dia bilang Kepercayaan diri itu Berbanding terus Dengan Seberapa Dalam Kita mencintai diri kita sendiri Jadi Semakin Kita Mencintai diri kita sendiri Semakin Kita menjadi percaya diri Karena kita menyukai diri kita Apa adanya Kita bisa bilang Aku suka Dengan Pipiku yang Chubby Dan tembem Aku suka Aku percaya Sama diriku sendiri Dan aku jadi lebih confident Aku suka dengan Bentuk badanku Yang Curvy Dan Ada sedikit lemaknya Di perut aku Yaudah Aku suka lemak aku Dia mau jaga aku Tengat hangat Saat Pusing dingin Emangnya berlang ya Terus Jadi Teman-teman Belajar untuk Mencintai diri Sendiri Gimana caranya Banyak sih Aspeknya Tapi salah satunya adalah Dengan mengenali diri kita Kayak Kita bisa cinta semua orang Adalah Karena kita mengenali dia Kekurangannya Kelebihannya Dan kita terima dia Apa adanya kan Jadi Love yourself Be kind to yourself Jadi baik untuk diri sendiri Dan Support yourself Oke Jadi Don't Don't Expect other people To love you first If you don't Even love yourself Jadi jangan Mengharapkan orang lain Untuk mencintai kita Kalau kita sendiri Gak mau ngelakuin itu Kayak ibaratnya Kita makan Terus Kita tinggal Piring kotornya Berharap orang lain Untuk Mencuciin itu Buat kita Well Itu gak bertanggung jawab Si teman Jadi sama aja Kayak misalnya Kita emotionally Down Like of confidence Tidak percaya diri Berarti ibaratnya Kayak piring kita kotor Ya cuci sendiri Ini Karena untungnya Buat kita Nanti Bisa dipakai lagi Kayak gitu I don't know If that's the correct Metaphor But Gak tau tadi Yang keenam ini Ini yang lebih ke mindset Jadi Jangan Bukan jangan sih It's okay sih Terus Banyak terserah gitu Mindsetnya itu adalah Kayak gini Kita tuh lahir di dalam society Yang selalu Membuat diri kita Merasa tidak cukup Ya Kayak Mungkin Orang tua Atau lingkungan Waktu kita lahir Sembilan kayak Misalnya kamu Dapet 7 Oh kurang Maksudnya kamu bisa Dapet 8 Udah dapet 8 Kurang Maksudnya kamu bisa Dapet 9 Terus misalnya Kamu mencapai Satu achievement Sama Orang Misalnya kamu Dibilang Apa sih gak penting Gak Kayak gitu-gitu ya Sehingga Kamu tuh Selalu merasa Kamu gak cukup Kamu harus berusaha Lebih lagi Kamu harus Lebih gini Lebih gitu Lebih gitu Baru kamu merasa berharga Nah itu temen-temen Itu adalah Mindset yang harus dirupa Karena itu adalah Kepercayaan yang salah Kalau aku sendiri Belajar Harga diriku itu Tidak tergantung Dari Opini orang lain Jadi Aku mendengarnya Opini Tuhan Tentang diriku sendiri Karena Opini orang lain Sebenernya gak penting loh Temen-temen Jadi jangan hargai Opini orang lain Lebih dari Temen-temen menghargai Opini Tuhan Dan Number 2 Number 2 After Opini Tuhan Yang paling penting Opini Tuhan Terhadap diri kita sendiri Jadi Orang-orang lain ini Seperti yang Poin nomor 2 Itu Don't listen to them And please Believe Aku mau kasih tau Temen-temen kamu Itu berharga Dengan diri kamu Apa adanya Dengan kekurangan kamu Dengan Your strength And your weaknesses Dengan kekuatan kamu Dan kelemahan kamu Kayak ibaratnya Bayi Bayi tuh Waktu lahir tuh Percaya diri banget loh Mereka tuh gak tau Apa-apa Mereka gak tau Tambahan Kalau dikasih soal Matematika Mereka gak bakal bisa dijawab Terus mereka nge-chess Dimana-mana Pipingnya Chubby Perutnya gendut Ngiler-ngiler Tapi mereka Percaya diri Dan memang Pada saat kita baru lahir Percaya diri kita tuh Bagus gitu Harga diri kita tuh Perfect Tapi Seiring kita Makin geset Terus kita diedukasi Sama orang-orang Di sekalian kita Dan edukasinya Sering kali Salah dan ngaco Gak bisa disalahin mereka Seutuhnya Karena mereka juga Adalah Hasil dari edukasi Masyarakat sebelumnya Jadi kita memang Sebagai society Kita harus belajar bersama-sama Bertunggu Ya Anyway Web Please know that You are worthy Kamu berharga Kamu mulia Kamu dicintai Sama Tuhan Alasan kamu ada saat ini adalah Karena Tuhan Menciptakan kamu Dan memberi kamu kehidupan Dan dunia ini Diciptakan Tuhan Supaya kita bisa Tinggal disini Dan kita bisa Memanfaatkan Semua talent Yang Tuhan install dalam diri kita Untuk memperbaiki diri kita Hubungan kita Dan kita bisa Experience Dan merasakan Hal-hal yang menyenangkan Sebenarnya Bukan yang menyakitkan Cuma sayang aja Banyak orang Akhirnya Lebih banyak melakukan Hal-hal yang tidak Menyenangkan Daripada yang menyenangkan Oleh karena itu Kalau teman-teman Nonton video ini Mari kita bersama-sama Meningkatkan diri kita Supaya kita Bisa menciptakan Menjadi yang lebih baik Bukan Jadi lebih buruk Oke Please note That you are worthy Enough And loved Kamu cukup Kamu dicintai Kamu berhati Sering-sering bilang itu ke diri kamu Oke Terus Yang ketujuh adalah Take care of your body Nah Take care of your body Ini bukan hanya Your physical body But you also Your spiritual body Caranya Yang spiritual body Jadi Kalau aku sih Dengan Meditasi Cara Meditasi Aku bukan yang diem aja Tapi yang lebih Em Iya sih Diem juga sih Kayak tiduran aku Meditasi Pokoknya Carilah cara Gimana caranya Kalau Untuk temen-temen Bisa menurtur Your spiritual life Berdoa 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 juga Meditasi juga Terus Banyak sepatan di alam Terus Terus Ya Itu kalau misalnya yang spiritualnya Oh ya Dan terus membaca Atau mendengarkan Atau Berdiskusi Dengan Berbagai macam orang Soal spiritualitas Karena banyak Hal-hal baru yang bisa kita pelajari loh temen-temen Dalam hal spiritual juga Terus Kalau body Ya Exercise Exercise Yang kamu suka Terus Ehm Exercise yang kamu suka Dan Makan-makanan yang memang benar-benar sehat Dan Bernutrisi Bukan hanya Enak aja ya temen-temen Kalau emang temen-temen pengen Feel good Itu temen-temen harus Makan yang emang Menutrisi Dan tidak membuat Badan temen-temen jadi Lebih berat Kayak apa sih Makanan yang bingung-bingung berat Makanan yang banyak mengandung Bukan hati Gula Terus Gorengan Bukannya nggak boleh Tapi Ya Rasanya-resanya aja badannya Kan kalau misalnya Kita makan yang Benutrisi Seperti Saya saran segar Bawa-buahan segar Terus Makanan yang Di Rebus Atau di-steam Itu badannya Rasanya lebih enteng kan Dan kalau badannya lebih enteng Kita Bergerak tuh Lebih Berenergi gitu loh Temen-temen Jadi Kalau kita Sehat Itu tuh Ngebuat Kita lebih Percaya diri Dibanding kalau kita lemas Dan kita sakit Seperti itu So take care of your body Oh ya Untuk Take care of your body Ada juga aspek fashion Dan looks Jadi Spend time juga Untuk Find fashion style that you love Fashion style kamu suka Cara makeup yang cocok Sama diri kamu sendiri Terus Skincare Dan Makanan itu juga Ngaruh banget sama Pirn sih Jadi kulit kamu Itu akan tergantung Sama makanan Apa yang kamu makan kan Makanya kalau aku pribadi Aku vegan Aku makan buah-buahan Dan sayur-sayuran Aku kadang-kadang Aku suka makan sambal Jadi Aku memang suka makan gorengan Kayak tenteng goreng Aku berusaha untuk gak ngurangin Tapi so far Itu aku masih suka lakukan Jadi Itu adalah alasan Mengata Aku masih berlepak Dan itu adalah pilihan aku But you choose what you want Okay Olahraganya Oh ya Olahraganya juga yang kamu suka Jadi jangan yang kamu buci Okay Misalnya kamu suka yang berenang Ya udah berenang Kalau kamu suka yang lari Ya lari Kalau kamu suka yang ngedance Jadi jangan Force yourself To do things That you cannot enjoy Okay Terus Yang ke delapan adalah Challenge yourself Challenge your fear Jadi Aku ngerasa setiap kali Aku abis ngelakuin sesuatu Yang aku pengen Tapi aku takut ngelakuinnya Karena Berbagai macam Judgment Dan kebayangan mikir Yang negatif Di kepala aku Justru setelah aku nekat aja Akhirnya aku ngerasa Lebih seneng Dan lebih percaya diri Setelah aku melakukannya Jadi memang Karena Kalau temen-temen punya keinginan apa Hal-hal yang pengen Temen-temen lakukan Dari lama Tapi Temen-temen selalu Stopping yourself From doing that Just do it Gak setelah lu yang mikir Just do it Karena abis itu Temen-temen akan ngerasa Kayak Oh actually I can Aku bisa Nah Semakin sering temen-temen Nge push Ke temen-temen sendiri Dan menghadapi hal-hal Terima kasih temen-temen Makutin Semakin temen-temen akan Percaya diri Dan pelan-pelan Itu Percaya diri itu Kayak Ibaratnya Membangun rumah Ya Dan bagunya itu Makin tinggi Dan makin strong Oke Terus Yang terakhir Have fun and enjoy The learning process Have fun and enjoy The learning process Itu Maksudnya kayak Kalo temen-temen punya Pikiran ideal Aku tuh Kalo ideal Versi terbaik itu Kayak gini Gini Kayak misalnya Badannya perfect Gak punya lemak sama sekali I have apps Terus Aku punya uang banyak Aku punya rumah Yang dimana Terus aku kayak Oke Itu gak apa-apa Temen-temen memiliki inginan itu Itu kan jadi kayak destination temen-temen Tapi Yang paling penting adalah Dalam perjalanan temen-temen Untuk berusaha mencapai tujuan itu Temen-temen juga Menyadari kalo temen-temen Saat ini juga udah cukup loh Walaupun temen-temen masih kurang Ada kekurangan Belum punya banyak hal Misalnya Belum mencapai Berat badan ideal Misalnya belum mencapai Financial goal yang temen-temen Pengen lakukan Belum kebeli Hal yang pengen Pengen beli It's okay You're still amazing You're still worthy You're still You're still Love And you're still Lovable Jadi Cintai diri temen-temen saat ini Jangan nanti kalo udah Dapetin semua yang temen-temen mau Dan enjoy aja di prosesnya Karena apa yang temen-temen Rasakan saat ini Itu hanya akan bisa Ada saat ini loh Nanti kalo bener-bener Sudah di tempat lain Kalian akan kangen kan Jadi Don't waste your time to You know Kayak Ah Tunggu nanti aja Kalo aku udah perfect Kalo aku udah keren Baru aku cintai diriku Stay No Start from today Decide kayak I wanna love myself now Even though Misalnya I haven't achieve all my goal It's okay Dan temen-temen juga Tau gak sih God already love us As we are Buat Tuhan Our imperfection itu Ada sesuatu yang Dia tuh kayak Temen yang baik Yang kayak ngerti Oh kamu tuh Kayak gini Ya gapapa Kamu tinggal gini aja Kalo kamu pengen begini Gitu loh Jadi dia gak Nge Memandang rendah kita Masalahnya kan Orang-orang Misalnya kita yang suka Memandang rendah kita Kalo kita belum mencapai Apa yang menurut Society tuh Keren atau ideal Don't buy That bullshit Okay Kayaknya itu aja Dari aku hari ini Semoga Tuan-tuan Bisa Mendapatkan manfaat Dari sharingku saat ini Dan semoga Kepercayaan diri temen-temen Makin meningkat Kalo misalnya temen-temen Mau support aku Juga Dulu bisa ngelakuin Dengan Streaming Lagu original aku Yaitu Last Cry By Flora Marcellas Sekarang sudah tersedia Di Spotify iTunes Dan digital platforms Lainnya Gitu aja temen-temen Have you Eh Have you Wish you Have a beautiful day Sampai ketemu Next time Bye bye Au revoir Mua 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 Mua